Intro Oke, shalom teman-teman sekalian Berjumpa kembali dengan saya Arief Guleh Di channel TV Laskar Kristus ini Pada kesempatan kali ini teman-teman sekalian Kita akan membahas tentang Ustadz Agustam Yang sedang mewek ataupun sedang tersinggung ya teman-teman ya Karena Mas Didit Yuli telah berkomentar terhadap videonya Yang mengatakan bahwa Tritunggal itu omong kosong Dan juga ada beberapa video yang lain yang sudah dikomentari oleh Didit Yuli Nah teman-teman ini menjadi satu persoalan diantara mereka Dan benarkah bahwa Didit Yuli menyinggung Ustadz Agustam ini tanpa sebab Maka kita akan menonton secara bersama-sama Pertama-tama kita akan melihat videonya Pak Ustadz Agustam ini Yang merasa dirugikan dan merasa dikucilkan juga Mungkin tidak berterima dengan video Mas Didit Yuli Untuk itu kita lihat dulu videonya yang ada berikut ini Saya akan meluruskan apa yang dikatakan Bambang Didit Yuli ya Bambang Didit Yuli ya Sangat mungkin basicnya beliau ini Anak muda ini sangat baik saudara Saya menangkap dari bahasa sederhana yang dia lontarkan itu Bahasa yang sangat santun ya Kami ini korban Bagaimana pihak-pihak kami muslim Dimurtarkan, dipengaruhi, dicuci otak Supaya pindah imannya Justru kami yang mau bertanya Jangan campuri lagi agama kami Jangan campuri iman kami lagi Jangan campuri umat kami lagi Umat kami sudah punya iman kok Kenapa kalian pasti datangi satu-satu Kalian inggili satu-satu Ini kan sebuah kekeliruan Oke teman-teman sekalian Itulah videonya yang disampaikan Ini hanya beberapa durasi saja ya Hanya sekitar satu menitan Disini kita melihat bahwasannya Ustadz Agustan ini merasa Mereka yang dirugikan selama ini Sehingga dia memberikan sebuah cerama-cerama seperti itu Itu menurut tangkapan saya teman-teman Dan juga pengertian saya dari videonya ini Karena katanya Didit Yuli salah paham Karena mungkin Ustadz Agustan ini Hanya membela diri mereka Dari kalangan Kristen Yang menginjili umat Islam Memurtadkan umat Islam Menginjili satu per satu Dan katanya umat mereka itu Ya umat dia itu sudah ada iman ya gitu Ngapain lagi gitu Nah teman-teman sekalian Perlu dalam hal ini Saya mau tanggapi juga Ustadz Agustan ini Karena bukan hanya Mas Didit Yuli Yang menanggapi videonya yang menghina Tritunggal Yang menghina tentang iman kekristianan Bukan hanya Mas Didit Yuli Tetapi saya secara pribadi di channel TV Laskar Kristus ini Saya sudah juga menjawab tentang Ustadz Agustan ini Jadi bukan hanya Mas Didit Yuli Satu-satunya orang yang menanggapi hal ini Bahkan mungkin ada youtuber Kristen yang lain Yang menanggapi hal itu Karena tentu saja hanya ini yang bisa kita lakukan Yaitu membela iman kami Menuruskan ajaran sesat Dan juga yang penuh dengan fitnah Dusta Yang diucapkan oleh para mu'alaf Termasuk Ustadz Agustan ini Jadi Apa yang disampaikannya Itu hanya sekedar membela dirinya sendiri Dan itu bukan alasan Itu bukan alasan Anda membahas tentang kekristianan Sampai menjele-jelekan kekristianan Pak Agustan Jadi nanti bisa dilihat channel saya juga Di channel saya TV Laskar Kristus disini Saya sudah bahas Anda juga Saya sudah bahas tentang Kalimat Anda Yang menyamakan tentang Pribadi Anda sebagai penceramah Sebagai pemanteri Juga kerja sebagai supir Dan juga kerja Sebagai Apa namanya itu Kuli bangunan Nah jadi Anda Menyetarakan Perspektif Anda Pola pikir Anda Logika Anda Secara manusiawi Anda Dengan Allah Dengan iman kekristianan Yang disebut dengan Tritunggal Tiga pribadi dalam satu hakikat Nah dalam hal ini Anda keliru Anda menyinggung tentang kekristianan Kalau Anda cerama Membahas isi Al-Quran Anda Yang juga kontradiksi Ya itu Pak Tan Paragi Sudah bongkar juga Tentang Al-Quran itu Sudah dibongkar semua juga Tentang kebohongan Para ustaz tentang Al-Quran ini Ya tidak benar Ilmu tawhid itu Tidak benar juga Nah bahkan Al-Quran Kalau dikatakan Tidak diterjemahkan Tidak ada versi-versi Ternyata banyak Ya ternyata banyak Bisa dilihat di channel Tan Paragi Nah Jadi teman-teman sekalian Yang akan kita bahas disini Apakah Mas Didit Juli Dalam posisi salah Saya mau katakan Tidak Kenapa? Karena Mas Didit Juli Hanya menjawab Tuduhan daripada Ustadz Agustan ini Dan juga termasuk saya di dalamnya Tapi saya tidak tahu Apakah Pak Agustan juga Sudah membahas saya Atau tidak Tetapi Saya secara pribadi Juga pun mengakui Bahwa saya sudah menjawab Tuduhan daripada Ustadz Agustan ini Oleh karenanya Mas Didit Juli Membahas tentang Agustan Membahas ceramah-ceramanya Karena itu menyaku Tentang iman kekristianan Secara undang-undang ITE Maka Agustan Ketika dilaporkan Itu akan kena Kenapa? Karena Anda Ceramah Tidak pakai Al-Quran Justru Anda memakai Al-Kitab Justru Anda memakai Al-Kitab Untuk bahan ceramah Anda Dan Anda Mengutip Anda mengutip Ayat-ayat Al-Kitab Dengan semaunya Anda Semaunya Anda Bahkan bukan hanya Anda Pak Agustan Tapi juga para mu'alaf yang lain Dan juga ustadz-ustadz yang lain Seperti ustadz Munjir Ustadz Nababan Hampir semua deh Tapi ada satu ustadz yang berkata Bahwa itu hal yang wajar Kalau kalian bahas tentang kekristianan Kenapa? Karena katanya Ustadz yang sudah almarhum ya Pak Insya Munggo Gintah Dia katakan bahwasannya Al-Quran ada Untuk mengkritik Untuk mengkritik Tetapi kalau untuk mengulis Sebenarnya itu Ya lihat di Al-Kitab itu Ya Lihat di Al-Kitab itu Di Al-Kitab itu ada semua Kebenarannya Al-Quran itu hanya Kur'an hanya memberi info Dan mengkritik Tapi untuk membuktikan Kalau dilihat di Al-Kitab itu Nah jadi wajar saja Kalau kalian itu suka mengkritik Mengkritik Al-Kitab Karena Al-Quran itu Tidak sempurna ternyata Sehingga kalian Terus selalu berpatokan Dengan Al-Kitab Yang terus kalian tuduhkan Sudah dipalsukan Sudah dipalsukan Tapi sampai hari ini Kalian tidak Bisa membuktikan Tentang keaslian Daripada Al-Kitab Yang kalian maksud Nah karena itu Mari kita melihat Apa yang ditanggapi Oleh Mas Didi Yuli Supaya tidak ada Kekeliruan di dalamnya Betul Kita langsung saja Untuk melihat video Sekaligus juga Untuk mengakhiri Apa yang saya sampaikan saat ini Kiranya hal ini Menjadi berkat kita Berkat untuk kita Tuhan Yesus memberkati Salam Dalam kesempatan kali ini Saya mau menanggapi Video dari Seorang mualaf Beliau bernama Pak Agustan Jadi beliau ini Mantan pendeta juga Katanya Yang saya mau tanggapi ini Adalah Apa yang disampaikan Oleh Pak Agustan Mengenai Konsep Tritunggal Itu Omong kosong Nah sebelumnya Mari kita melihat Video berikut ini Saya akan menyampaikan Dengan Satu analogi Yang sering mereka pakai Tapi ini Analogi Orang yang gak ngerti Tentunya Kalau kita ngerti Itu omong kosong semua Kalau saya berdiri Begini Saya sebagai apa ini Kira-kira Sebagai guru Bisa Sebagai Moderator Bisa Ya kan Karena saya Ngomong terus ini Moderator Tapi kalau saya keluar Saya keluar Terus saya bawa mobil Bawa angkot Orang memanggil saya Pak Sopir Pak Sopir Terus Suatu saat lagi Saya Angkat-angkat semen nih Angkat-angkat semen Orang memanggil saya Kuli Kuli Bangunan Tapi orangnya Satu Nah itulah yang disebut Oleh mereka Trinitas Ini secara Analogi Tapi itu kan Bagi orang yang gak Mengerti Loh Waktu angkat-angkat itu Orang semen-semenku Sendiri kok Ya kan Istilahnya Terus bawa Kendaraan Nah itu Angkot aku punya Angkot 20 kok Pas Sopirnya pulang Saya bawa Artinya begini Ketiga oknum ini Apakah bisa bekerja Bersama-sama Bisa gak Mustahil Makanya artinya apa Bahwa Trinitas itu Omong kosong Bullshit Ya Jadi secara teologis Sudah jelas Ya secara Dogmatika Doktrin sudah jelas Secara analogi Ini saya sampaikan Bahwa ini adalah Bullshit Omong kosong Ketiga oknum ini Gak mungkin Bekerja bersama-sama Berbarengan Mana bisa Nanti Kalau kepepet Yang muncul apa Kan Seratus Tuhan Eh Seratus persen Tuhan Nah ini Kepepet Jadi Dua hal Seratus persen Tuhan Seratus persen manusia Ini buat Bemper doang Buat bemper doang Kalau saya melihat Dan mendengar Analogi yang disampaikan Oleh Pak Agustan Itu saya sedikit Bingung Saya juga Mencerna Baik-baik Sebenarnya Ini analogi kok Jadi seperti ini Bagaimana bisa Menganalogikan Alah Tritunggal Dengan pribadi Seseorang Karena ini Sangat jauh Berbeda Alah dengan manusia Ciptaan Itu tidak bisa Disamakan Nah Analogi yang benar itu Adalah Alah yang esah Alah yang esah itu Punya Firman 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 inilah Yang nusul Menjadi manusia Yang disebut Yesus Jadi Firman yang menjadi manusia Inilah yang disebut Yesus Kemudian Allah yang esah itu Juga punya Roh Dan roh inilah Yang disebut dengan Roh kudus Yang diberikan Kepada setiap Orang yang percaya Kepadanya